Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Masmur Pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Dari Daud, Kepadamu ya Tuhan kuangka jiwaku, Allah ku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu, yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianak dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Baulah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab engkau lah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nantinantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak perubah kala. Dosa-dosa aku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku, janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengejarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari cara hidup Daud. Dalam segala hal, dia selalu datang kepada Tuhan. Dia selalu mencari jalan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Buat Daud, Tuhan adalah segalanya. Seperti dalam firman ini, Daud datang dengan keren dan hati dan mencurahkan seluruh isi hatinya sambil mengakui segala dosa-dosanya di masa muda dan percaya bahwa Tuhan pasti menolongnya dari persoalan yang dia hadapi. Tuhan pasti menuntunya di jalannya yang benar. Sama halnya dengan Daud, saat kita mengalami keterburukan, datanglah kepada Tuhan, curahkan seluruh persoalan kita hanya kepada Tuhan. Kita hanya butuh petunjuk dari Tuhan dari setiap persoalan yang kita hadapi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari wajah Tuhan dan minta tuntunan Tuhan supaya kita tetap berjalan di jalan yang benar. Dia tidak akan mempermalukan kita dan dia pasti menolong kita. Jangan pernah percayakan persoalan kita kepada manusia sebab manusia terbatas. Jangan pernah curhat kepada manusia tentang persoalan yang sedang kita hadapi. Maksud hati mau mengurangi beban, malah tanpa beban, curhatan kita boleh saja malah viral kemana-mana. Maksud hati mau diperlu, malah kita ditusuk dari belakang. Ingat, kita punya Tuhan, pendengar terbaik buat curahan hati kita. Kita punya Tuhan, memberi solusi jawaban terbaik buat kita. Kita punya Tuhan, penuntun terbaik buat kita. Mari kita membiasakan diri kita mencurahkan isi hati kita hanya kepada Tuhan. Dia lebih tahu kita dan dia lebih mengenal kita. Dia mendengar kita kapanpun dan seberapa lamapun. Dan dia akan menolong kita sangat tepat dan terbaik tentunya. Pada semua kondisi kehidupan kita, apapun yang sedang kita hadapi, percayalah kepada Tuhan dan pandanglah hanya kepada Tuhan saja. Dia melihat apa yang sedang kita alami. Firman Tuhan berkata, perang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Marilah kita berseru kepada Tuhan di setiap kondisi kehidupan kita karena Dia mendengar dan menjawab seruan kita. Mari kita belajar menghadapi setiap pergumulan kita di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Mari kita berdoa dan berserah supaya Tuhan memberikan petunjuk terbaik buat seluruh persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan jangan pernah mengandalkan dunia ini sebab kita akan bingung saat kita mencari solusi dari dunia ini karena akan sangat banyak tawaran dan sebagian kita mungkin putus asa karena jalan sudah buntu. Oleh sebab itu, jangan pernah andalkan pikiran kita sebab pengetahuan kita terbatas. Andalkan Tuhan dalam setiap perkara kehidupan yang sedang kita hadapi. Dan mari kita belajar untuk menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan kita dengan mencari jalan Tuhan dengan kembali kepada Tuhan dengan fokus pada Tuhan jawaban solusi keselamatan hanya terdapat pada bimbingan dan arahan Tuhan semata. Sebab itu berhati-hatilah dalam menghadapi masalah supaya kita jangan justru jatuh ke dalam dosa. Boleh saja masalah membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Dalam hal ini, di setiap masalah yang kita alami hal terindak adalah mari kita memasuki hadirat Tuhan cari Tuhan saat kita terpuruk jangan habiskan waktu kita hanya fokus memikirkan masalah yang sedang kita hadapi tetapi pandanglah kepada Tuhan dan lihatlah dengan caranya yang ajaib dia beri kita ketenangan dan pertolongan. Sesungguhnya masa-masa sulit menjadi kesempatan yang sangat indah buat kita untuk mengalami kasih Tuhan. Saat kita berada di dekat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan kita ada pembelaan, ada pelukan kasih, ada kelegaan dan ada jawaban. Mari kita pakai pergumulan kita menjadi kesempatan untuk kembali ke jalan Tuhan untuk kembali kepada kasih Tuhan. Pergumulan menjadi kendaraan buat kita untuk banyak-banyak berbicara dengan Tuhan untuk banyak-banyak terhubung bersekutu dengan Tuhan pakai kesulitan kita untuk mencari wajah Tuhan pakai kesulitan kita untuk bertobat di dalam Tuhan. Di setiap pergumulan kita segeralah membuka diri kepada Tuhan mau dipimpin oleh Tuhan mau dipulihkan oleh Tuhan dan biarkan tangan Tuhan berkuasa mutlak dalam kehidupan kita dalam pergumulan kita sebab Dia lebih tahu mana yang terbaik untuk kita dan saat kita sedang diproses jangan protes Tuhan sedang bekerja berserah saja dan berpengharapan hanya kepada Tuhan semua akan baik-baik saja saat kita menyerahkan seluruh perkara hidup kita hanya kepada Tuhan seterpuruk apapun hidup kita datang saja kepada Tuhan kasih setianya penyertaannya selalu ada bersama kita Dia penolong yang sejati sekali ikuti Yesus selama hanya ikuti Yesus Amin